Kembali lagi di AI News bagi pemirsa, lebih dari 400 jemaah haji dari kloter 35 yang merupakan kloter terakhir Embarkasi Makassar tiba di asrama haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan. Para jemaah akan diberangkatkan Sabtu siang ini. 446 jemaah haji dari kloter 35 Embarkasi Makassar yang merupakan kloter terakhir dari daerah Embarkasi ini tiba di asrama haji Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat sore. Jemaah datang dari 4 daerah, Kabupaten Goa, Wajo, Maros, dan Bantai. Mereka akan diberangkatkan dari Bandara Sultan Hasanuddin hari Sabtu ini. Selepas proses penerimaan, para jemaah mengikuti beberapa tahapan seperti pemeriksaan barang bawaan dan kesehatan. Lebih 24 jam di sini mereka akan melakukan beberapa proses. Pertama, tadi pembagian dokumen ya, sudah dijelaskan. Bahwa dokumen-dokumen itu tidak boleh cacat, apalagi hilang. Kemudian ada masih ada panel cek kesehatan. Kesehatan itu jadi belum pasti, karena jangan sampai ada penyakit yang tidak terindikasi baru ketahuan di sini bisa menyebabkan jemaah haji kita tergandala untuk berangkat. Total jemaah yang akan diberangkatkan 455 orang dengan tambahan jemaah dari berbagai kloter yang sempat tertunda keberangkatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, MNC Media memberitakan.